Sejak ditetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan pada 18 Agustus lalu atau dalam kurun waktu 20 hari, setidaknya sudah terjadi 72 kebakaran di Kabupaten Merangin. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, Akmal Zen. Menurut Akmal, tidak sedikit titik api yang bisa dijangkau oleh tim Satgas Karhutla karena letaknya jauh. Kebakaran lahan yang banyak ditemukan kurang dari 1 hektare. Namun ada juga yang lebih dari 4 hektare. Dari pendataan tim Satgas Karhutla, jumlah lahan yang terbakar dari 72 titik api tersebut mencapai 50 hektare. Sampai dengan malam tadi itu 72 titik api di Kabupaten Merangin, mulai sejak tahun belah sampai dengan hari ini. Untuk lahan diperkirakan itu per titik api itu ada yang lingkungan, ada yang lahan, ya sekitar 50 hektare ada ya Pak ya? Ya, terlalu. Terlalu lah. Luti Dayat, Jambi TV